Hai Sobat NG, ketemu lagi dengan saya Maria June di NG Channel. Sekarang saya ada di depan vihara analogi dan suara Banten. Tentang itu di Jalan Kebagus Raya Banten atau kawasan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Seberangnya BT.S. Vihara ini adalah vihara tertua di Banten dan yang keempat tertua di Indonesia. Di atap vihara Avalokitesuara Banten ini, terdapat beberapa pasang ular naga yang berhadapan tengah berebut mustika alam. Naga memang binatang yang penting dalam agama Buddha. Dia disucikan karena dipercaya sebagai tumbangan dewa. Naga juga melambangkan kekuatan, kebaikan, keberanian, pendirian teguh, dan daya tahan. Hmm, gerbangnya ditutup karena sedang masuk COVID-19, jadi tidak menunjukkan kunjungan tamu. Vihara Avalokitesuara awalnya bernama Bantek I, yang artinya sejuta kebajikan, tapi lalu berganti nama menjadi Avalokitesuara. Avalokitesuara adalah nama untuk Dewi Kuan Im dalam bahasa Sansekerta. Yang memiliki arti, sang penguasa yang melihat ke bawah dengan penuh lasasi. Hmm, kenapa diganti ya? Dan kapan diganti? Kemungkinan besar ini adalah akibat dari kebijakan penguasa Orde Baru yang dulu melarang kegiatan-kegiatan bernuasa Cina. Nah, kelenteng-kelenteng yang adalah tempat peribadatan khas Cina, lalu berubah namanya menjadi bahasa Sansekerta atau Pali, dan masuk ke dalam nauman Vihara yang adalah tempat ibadah agama Buddha, salah satu agama resmi di Indonesia. Makanya Vihara Avalokitesuara di sini memiliki nama lain, yaitu kelenteng Tridharma. Kenapa? karena dia menaungi tiga keyakinan yaitu Taoisme, Konghucu, dan Buddha. Nah, karena kita tidak bisa masuk lewat gerbang depan, jadi kita masuk lewat gerbang belakang ya. Taraaa! Namu patung apa nih? Manusia setengah burung. Patung apa ya? Nah, ini aula dan masalah Buddha Gautama, yaitu ruangan untuk memuja Buddha Gautama. Vihara ini berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 10 hektare di desa Kemarican. Tanah seluas ini merupakan hadiah dari Sultan Banten Abul Mafakir Muhammad Al-Yudin yang memberikan naik kepada masyarakat Tionghoa di tahun 1774 karena sudah membantu mengusir wabah yang kala itu melanda banteng, yaitu dengan cara mengarah patung diukuan im keliling kampung, namanya Gotong Tua Pekong. Nah, di halaman belakang ini juga ada selasar indah yang dihiasi dengan lukisan-lukisan kisah siluman ular putih. Ayo, siapa yang tahu nih ceritanya? Waktu itu saya pernah nonton nih di SCTV, waktu Indosiar gitu ya. Di halaman belakang ini, selain ada selasar yang indah, juga ada dua pohon bodi yang berusia lebih dari 500 tahun yang bibitnya didatangkan langsung dari Tiongkok. Di halaman belakang Fihara ini, juga ada bangunan yang digunakan untuk penginapan dan perpustakaan. Bisa digunakan untuk penginap bagi pengunjung yang datang di luar kota ya. Ini ada bangunan berbentuk seperti pagoda, itu namanya Kimlo, digunakan untuk membakar kertas sembahyang, yang merupakan persembahan bagi arwah para leluhur. Di halaman belakang Fihara ini, juga ada sumur sedalam 8 meter dengan diameter 4 meter yang berusia lebih dari 500 tahun. Lebih tua dari Fihara ini sendiri. Namanya Sumur Cingsen atau Sumur Dewa. Airnya tidak pernah kering dan disebut air ketulusan hati. Menurut kepercayaan warga Tiongkok di sekitar, air sumur ini berkasiat untuk membuat awet muda, menyembuhkan penyakit, atau mengabulkan permintaan orang yang datang berkunjung. Salah satu bagian bangunan dari Fihara yang banyak dikunjungi umat Islam adalah sumur ini. Menurut Humas Fihara Afal Kitasuara Serang Pak Asaji, sumur tua tersebut pengunjungnya diperkirakan 90% adalah Muslim. Sumur ini dikunjungi banyak orang, terutama pada malam Jumat. Nah, ini saya mau susuri ruang-ruang pemujaan yang ada di korong belakang. Ini ruang pemujaan kepada Abu Leluhur. Jadi, ini adalah abunya ketua Fihara yang pertama. Ketua Fihara Afal Kitasuara. Lalu, ini ruang pemujaan kepada Mpe Banten. Jadi, dia adalah orang Tiongkok pertama yang hadir di Banten. Lalu, ini ada ruang pemujaan kepada Fusen atau Dewa Macen Putih yaitu untuk penolak bala. Ini ruang pemujaan kepada Cingsen atau Dewa Sumur yang tadi sumurnya sudah kita lihat. Nah, ini ada relif seorang perempuan yang sedang menunggang naga di atas samudera atau di atas awan ya. Nah, ini kemungkinan besar adalah diukuan im. Karena beliau sering digambarkan sebagai seorang perempuan yang menunggang naga di atas samudera. Nah, ini adalah relif yang menggambarkan kedatangan Putri Ong Tienyo dari Cina ke Banten ketika dia akan dimikahkan dengan Sunan Gunung Jati atau Syarif Idai Tullah. Dia diantarkan oleh ayahnya yang seorang kaisar Cina dan diiringi oleh 3.500 orang. Dia lalu dibawa ke Cirebon menjadi istri Sunan Gunung Jati dan berpindah agama menjadi Islam. Tetapi 3.500 peniringnya ditinggalkan di Banten lalu para peniring itu membentuk komunitas Tionghoa dan tinggal di Karangantu. Sebagian dari mereka mengikuti agama baru Putri Ong Tienyo yaitu Islam sedangkan sebagian lagi tetap berpegang teguh kepada kepercayaan leluhurnya. Mereka lunderikan pihara di Remayon yang kemudian berpindah ke Desa Pamerican yang kita lihat sekarang ini. Nah, ini adalah situasi Desa Remayon saat awal pendirian vihara masih bumi sama berlimpah lalu ini lorong tempat dimana ada 5 relis sebelah kiri dan 5 relis sebelah kanan yang menggambarkan situasi Banten dan vihara sejak awal pendirian sampai tahun 2009. Di ujung lorong ini ada bingkai-bingkai kayu berisi tulisan dalam beberapa bahasa yang mengisahkan tentang bencana tsunami di Banten selama 4 hari 4 malam akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Diceritakan bahwa air mencapai setinggi pohon kelapa di sekitar vihara tapi entah bagaimana air tidak bisa masuk ke vihara sehingga orang-orang yang berlindung di vihara pun selamat. Itulah sebabnya vihara ini disebut juga vihara keselamatan. Banyak orang yang datang berdoa ke vihara ini memohon keselamatan. Nah, kita sudah sampai di ruang depan. Jadi, vihara ini memiliki satu altar utama lalu di sisi kanan dan kirinya terdapat 16 altar pemujaan lain yang memiliki nama berbeda-beda antara satu altar dengan altar yang lainnya sesuai dengan dewa yang dipujanya. urutannya dimulai dari depan lalu ke kanan lalu ke kiri lalu ke belakang melewati lorong. Yang di belakang lorong tadi sudah kita lihat ya. Nah, ini altar utamanya. Di altar ini terdapat patung Daikuan Im yang didatangkan langsung dari Tiongkok dan merupakan peninggalan dinasti Ming. Nah, ini kita lihat ada umat yang sedang sembahyang. Saat saya memasuki ruangan utama ini saya betul-betul dibuat takjub dengan kemergahan dan detail ukirannya yang begitu indah lho. Saya tidak pernah menemukkannya dimanapun sebelumnya. Ya, memang ini pertama kalinya sih saya masuk piara. Warna keseluruhan ruangan yang didominasi merah dan emas terasa begitu mewah. Katanya, warna merah ini mewakili unsur api yang memiliki makna simbolis kehangatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selain warna merah dan kuning emas, digunakan juga warna putih, biru, dan hijau. Ornamen yang terdapat pada bangunan utama FIHR Avalo Kitesuara ini berupa binatang dan tumbuhan. Seluruhan ornamennya terukir pada kayu, dinding, dan tiang. Di teras ruang utama ada 4 buah tiang. Dua berornamen burung Phoenix atau burung Hong dan dua lagi berornamen naga. Sedangkan di bagian kaki tiangnya ada ukiran bunga teratai. Naga dan burung Phoenix dengan gelombang laut dan gelombang awan digunakan pada FIHR Avalo Kitesuara ini disebabkan adanya pengaruh ajaran Tau dan Buddha. Nah, ini patung singa batu. Dalam tradisi Tionghoa dipercaya sebagai binatang penolak bala. Biasanya ada sepasang yang jantan dan yang betina. Yang jantan digambarkan sedang bermain bola sedangkan yang betina digambarkan sedang mengasuh anak. Lalu mereka akan dipasang di sebelah kiri dan kanan pintu gerbang utama. Di halaman sebelah kiri Vihara saya melihat ada sekumpulan lilin-lilin yang tinggi besar berwarna merah menyala. Wah, sangat menarik jadi saya samperin. Itu betul tinggi. Lebih tinggi dari saya. Rata-rata tingginya 2 meter dengan diameter 50 cm. Katanya sih untuk satu lilin ini saja harganya bisa mencapai 9 juta. Wow! lilin-lilin ini juga diberi aroma agar lebih sedap tercium ketika dibakar loh. arum! Lili dan nyala api adalah hal yang tak terpisahkan pada peribadatan di setiap kerenteng. Lili dalam agama Buddha melambangkan kehidupan yang baik atau kebenaran serta ketentraman. Wah! Sudah malam. Sudah waktunya untuk pulang. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah! Daaah! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.